Saudara polisi menangkap tiga terduga pelaku mafia tanah di Banjarmasin. Satu diantaranya Oknum Notaris Pembuat Akta Tanah. Tiga orang pria ini ditangkap polisi karena diduga terlibat kasus mafia tanah. Masing-masing adalah HN warga Kertak Hanyar, HB warga Banjarmasin Selatan, dan AS warga Banjarmasin Tengah yang merupakan seorang notaris pembuat akta tanah. Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2021. Proses penyelidikan masih berlanjut dan tak menutup kemungkinan memeriksa keterlibatan pihak termasuk adanya indikasi keterlibatan dari aparat pemerintah di Banjarmasin Selatan. Mafia tanah ini merugikan korban sebesar 30 miliar untuk luas lahan 6.000 meter persegi.